Sebenarnya saya sendiri tidak terlalu suka dipanggil King karena saya tidak tahu kenapa. Nama saya Harinur Yulianto, kelahiran 31 Juli 1989, posisi pemain depan klub PSJ Semarang. Dulu dari kecil karena memang teman-teman saya banyak yang suka sepak bola ya. Dan mungkin juga karena rumah saya deket sama lapangan, jadi sering bermain sepak bola terus menerus. Dan akhirnya masuk di tim SSB. Terus akhirnya dari SSB bisa ikut tim junior di kabupaten tempat saya tinggal. Junior. Terus bisa magang di senior. Terus ikut senior di Kendal. 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 Jadi pertama dari Kendal itu terus saya pindah ke Cilacap. Yang divisi utama itu Liga Tipun dulu, 2010. Setelah itu saya ikut di Purbalingga. Waktu itu ada dua Liga itu. yang di Purbalingga. Dari Purbalingga saya ikut di PON Jawa Tengah. Waktu itu di Jawa Tengah? Ya, yang PON Rio dulu. PON Rio dari PURBALINGGA? Dua belas, ya. Jawa Tengah dapat perunggu itu. Nah, setelah itu baru saya mulai ikut di tim PSS. Ah, enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak. Sebenarnya saya sendiri enggak terlalu suka dipanggil King karena saya enggak tahu. Kenapa? Karena saya pikir saya sama aja sama pemain-pemain lainnya. Tapi enggak tahu mereka panggil saya kayak gitu, saya juga enggak tahu. Ya, mengalir ajalah. Ya, menurut saya sih semua itu karena kerja sama team, ya semua team. Kenapa sekarang PSS mulai diperhitungkan? Karena memang kita mempunyai pemain-pemain yang kualitas dan pelatih yang bagus. Dan harapan saya semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Targetnya di Liga ini berapa? Targetnya positif? Target, yang pasti target pengen juara ya. Cuma dari manajemen sepertinya kita target 50. Banyak sih sebenarnya. Tapi memang... Siapa ya? ULS Costa. Siapa? ULS Costa. Karena kita dulu pernah jadi lawan kan. Dia di Lamongan. Dia kan karakternya memang agak sedikit. Fighting? Cukup menyusahkan. Lumayan sih. Sekarang jadi temannya? Ya begitulah sepak bola. Kadang kita jadi lawan, kita jadi teman. Yang penting kita fair aja. Di lapangan kita fight, di luar kita ya. Tetap teman. Luar negeri? Luar negeri? Punya... Ada Cristiano Ronaldo. Saya suka. Karena kerja kerasnya dia bisa menjadi... Apa ya? Mega bintang? Iya. Kalau pemain dalam negeri apa sih? Dalam negeri saya suka sama Mas Babang Pamungkas. Ya. Dia mempunyai. Dia pemain yang... Apa ya? Berkarisma. Berkarisma. Dia nggak terlalu banyak pegang bola. Tapi dia bisa memanfaatkan sedikit peluang. Pernah bermain bersama? Jadi lawan pernah. Kalau satu tim belum. Cuma yang... Apa namanya... Belum... Bukan belum ya. Karena dia udah pensiun kan ya. Ya. Sebenarnya ada keinginan yang belum... Nggak kesampe ya. Apa ya? Pengen tukar jersey sebenarnya. Cuma kan sampai beliau pensiun... Belum ini jadi ya... Ya... Belum rejeki lah. Yang pasti cukup berbeda ya. Karena kita biasanya main di kandang. Banyak penonton. Banyak sorakan-sorakan yang bisa lebih membangkitkan semangat kita. Setelah itu... Tahun ini kita main tanpa penonton. Berasanya... Memang sedikit beda sih. Tapi memang... Karena itu... Protokongnya ya... Nggak masalah buat kita. Daripada... Nggak ada kompetisi sama sekali. Harapannya buat sepak bola Indonesia semoga... Semuanya berjalan lancar. Dan... Organisasi... Dari semua elemen bisa lebih jelas. Dan... Tidak ada lagi... Kasus-kasus yang... Ya... Dan... Intinya... Kompetisi Indonesia bisa... Lebih baik lagi. Dari yang sebelumnya. Amin. Terima kasih sudah menonton konten ini. Dan jangan lupa... Like... Subscribe... Channel YouTube Tianto Indonesia. Oke... Terima kasih. Mantap. Bu... Uriel... Ta... Bull office... Bu... Masa... Bu... Bu... Bu...